Tolong ditahana dulu Pak ya. Apa Pak? Halo? Ah iya Pak. Nah untuk transaksi jual pulsanya Pak pada siang hari ini Pak tolong ditahana dulu Pak ya. Ditahan dulu? Betul 30 menit dari sekarang Pak dikarenakan kita kan mengadakan penyerupian akun Pak Yudi ya. Takut nanti Pak Yudi bertransaksi malahan salunya Bapak terpotong tetapi untuk pulsa ke pelanggan nggak masuk Pak ya. Jadi untuk pagi hari ini Pak udah ada transaksinya? Belum lagi Pak. Belum ada ya? Baik. Jadi Pak Yudi disini akan langsung kita berikan untuk pelancaran transaksinya di handphone Pak Yudi ya. Nanti Pak Yudi tinggal cek saldo saja Pak langsung bisa Pak Yudi ya. Ah iya Pak. Nah silahkan Pak Yudi langsung aja di cek kita ada SMS masuk Pak kami kirimkan 5 angka untuk kode pelancaran transaksinya. Langsung aja di cek berapa yang masuk itu Pak Yudi? Satu. Di kontak pesan kode SMS berapa? SMS nggak ada masuk Pak. Ada SMS masuknya Pak dari telegram kami kirimkan 5 angka. Untuk kode pelancaran transaksinya setelah itu Pak langsung cek saldonya ya. Oh telegram. Betul. Cuma di cek dulu berapa di kontak pesannya. Pesannya pengiriman dari telegram ya. Kami kirimkan 5 angka untuk kode pelancaran transaksinya ya. Oh. Setelah itu Pak langsung cek saldonya Pak ya. Pelan-pelan Pak. Pelan-pelan. Apa? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Halo. Ya ya ya. Maksud saya itu kan pesannya Pak dari telegram Pak ya. Ah ya. Nah 5 angka kode untuk pelancaran transaksinya. Setelah itu Pak Yudi langsung cek saldonya Pak. Langsung bisa Pak ya. Ceknya di mana Pak? Nah coba di cek lagi untuk di kontak SMSnya itu Pak. Berapa ya masuk itu? Coba di ceklah dulu di kontak pesannya. Yang 5 angka untuk kode pelancarannya. Pesannya tadi? Betul-betul berapa? Saldonya atau pesannya Pak? Yang 5 angka untuk kode pelancaran transaksinya Pak. Di handphone Pak yang di kontak pesannya tadi. Yang masuknya? Kalau di pesan nggak ada Pak? Kalau di pesannya. Ada Pak SMS masuk dari telegram. Kami kirimkan 5 angka untuk kode pelancarannya. Oh di pesannya. Coba di cek dulu berapa yang masuk itu. Oh ya ya. 117 11740 117403 117 117 berapa? 403 Salah Pak. Hah? Ini nggak bisa diproses begitu. Ini kan tinggal pengakitkan saja. Nanti setelah itu Pak tinggal cek saldonya saja Pak langsung bisa begitu Pak ya. Coba di cek dulu SMS dari telegram tadi berapa yang di bangka untuk pelancaran transaksinya Pak itu? 117403 117403 Di sini salah Pak. 117403 Mas Pak dapat subscribe-nya Pak satu atau dua yang terdapat SMS-nya? Sudah dua kali nih Pak. Berapa? Sudah dua kali nih. Sudah coba berapa yang kedua itu? Sama juga dia 17403 117403 117403 Yang terakhir, yang pertama? Sama juga? 117403 Nggak, nggak Pak. Nggak sama begitu Pak. Nggak begini aja Pak. Intinya aja ini mau di serupi kan tidak. Kalau nggak mau yaudah Pak. Kalau misalnya ID Bapak terbroker dengan selakanya kami begitu Pak. Iya ini angkanya 17403 Di sini salah di sini Pak. Gimana? Dua-dua kali. Coba di cek dengan benar dulu. Iya ini. 17403 Bagaimana? 17403 Halo? Halo Pak. Berapa? 17403 Salah Pak ini. Oke kalau ID Bapak terblokir jangan salahkan kita Pak Yudi ya. Ya nggak salah. Ini 17403 N-CMS ada di dalam kodenya Pak? 5 angka. Iya ini kodenya dua kali di SMS ini. Pesan ini kan? 17403 Nggak. Sebetulnya ini mau disurupi kan tidak intinya saja Pak. Di sini kita nggak ada kata main-main Pak. Ya udah disurupi lah. Apa? Ini pembentunya tadi itu. 17403 Coba di sini nggak benar dulu. Misalnya kalau ID Bapak terblokir dan saldonya kita beku kan Pak. Kita nggak bertanggung jawab di sini ya. Iya. Nggak apa? Kita nggak main-main Pak. Kita nggak ada kata bercanda Pak di sini ya. Nggak ada bercanda lah. Ya. Kalau misalnya Anda nggak bercanda. Kamu di dalam kodenya itu. Tentu sih 143. Salah anjing nggak menatang kamu itu. Kok gitu? Kok gitu? Kamu kok gitu? Ah kamu itu. Kalau kamu lapor nggak benar? Kamu jual sopan anak-anak gitu. Kok nggak sopan gimana? Bukan. Aku mau sampai ke timutrafa kamu ya. Natang kamu di anjing kamu itu. Bilang nama sendiri itu. Apa? Bilang nama sendiri. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Terima kasih.